hai 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 tapi emang hahaha kayak bisikan-bisikan coki serius saya udah bilang lagu itu bahaya aku sama istrinya diem-diem Deddy Corbusier sumpah iya Kak dan kalau diganti semua nama bisa iya coki Pardede gitu kapanmu Allah tersesat Oh tersesat Astagfirullah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di pemuda tersesat ini adalah hari kedua kita berpuasa ya kan gimana terawihnya tadi malam pasti masih penuh karena masih awal masjid penuh menengah kosong akhir naik lagi dan ini kita buktikan tahun lalu kan nggak boleh terawih di masjid oh iya 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 kita lihat pertengahan bulan ramadhan tahun ini kan sudah boleh asalkan Pakai Proto iya bener-bener sesuai dengan marah-marahnya tahun lalu begitu dibolehin semangat nggak gitu ya atau jangan-jangan ada semangat pada saat dilarang tahun kemarin dilarang aku ingin terawih aku ingin terawih sekarang silahkan udah tiga hari doang jangan-jangan begitu juga dalam segala minuman keras karena dilarang jadi wah aku yang melanggar gitu ya kan nggak karena dilarang kemudian iya ingin seolah-olah kemudian menahan diri iya 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 begitu di ini kan di lepas jadi semakin jadi semakin ini dong nggak akan berhenti kalau minuman keras dong nggak justru nggak ada ininya karena orang jadi penasaran oh nggak ada tanda nggak ada tantakannya lagi ya oh iya sama dengan kita ketika masih pacaran dulu tapi kalau udah nikah katanya biasa aja ini adalah pernyataan pemuda-pemuda kos campur apa kos campur? kos campur oh kosnya nya campur iya sana pesantren nggak tau kos campur wuuuuh kos campur tuh cowok cewek gitu pencampur? iyaa sekamar hah susah nih ngobrol sama orang pesantren hahaha oke ini tadi kita langsung pertanyaan pertama nih bukan pertanyaan pertama ini pertanyaan sesuai topik kita terawih-terawih tadi bib oke ini adalah yang nanya dari Riyot Zee Assalamualaikum babe aneh mau nanya kenapa di masjid rumah saya kalau terawih imamnya berubah jadi rapper? bukan di masjid rumah saya aja kebanyakan kayak gitu oh jadi ini ini nggak imam anda Sheikh Oji atau gimana? nggak ini kayaknya imam yang ini iwakke kayaknya iwakke 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 ini ada pengalaman juga aku juga dulu di madura ada yang cepet terus di berita ada tuh yang berapa roka coba 10 menit yang Allah wakbar Allah wakbar aku yang denger ya dan itu setiap tahun ada berita renang itu ya iya dan bahkan aku di bangkalan dulu aku ngalamin yang jelas itu suara Allah wakbar Allah wakbar kayak gitu tuh wah gitu jujur ya aku sih mohon maaf ya gini ya kita sholat imamnya lama itu kalau pas lamanya ya bisa lah berusaha usulnya kalau kelamaan udah mulai ya sepertinya coki asik juga sepertinya aku akan ikut pendeta Yeri kalau terlalu lama banget tuh dan memang dilarang dalam Islam oh gak boleh terlalu lama ya terlalu lama dilarang makanya imam itu kan suruh ngeliat dulu sebelum dia ngintin ngeliat dulu itu lihat kalau ada yang tua ada yang tua enggak ada yang kondisinya itu dia tau tapi kita kan enggak tahu yang di belakang-belakang jadi imam tuh kalau mau sholat lihat-lihat tuh bukan bahasa bahsi bukan itu selain meluruskan untuk meluruskan soft oh iya biasa ngecek safe ngecek soft sorry apa gimana soft iya soft suhfakum meluruskan softnya dan kemudian ngecek ngecek dan itu secara simbol kan yang di belakang enggak kelihatan maksudnya simbolnya perhatikan orang di belakang ini gak seperti anda kalau anda ngerasa kuat dengan baca al-baqoroh yang di pojok aliflamim teriak kulhuay le dicerah baca Anwar Zahid jadi kalau kelamaan juga boleh nah cepet gini saya kalau imam lambat aja itu kita kadang gak usul apalagi yang Allah Allah nah itu gimana tuh hukumnya iya jadi diantara rukum-rukun sholat itu kan harus membaca al-fatihah dan surat dengan tarti dengan baik sepanjang pendeknya harus benar harus benar ya makharijil hurufnya hurufnya keluar dengan benar sesuai dengan tajwid iya 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 betul-betul sempurna selesai baca satu detik baru berdiri satu detik berdiri baca kemudian baru sujud iya harus ada tuma'ninah tenang ya nah kalau cepet pada batas yang masih fatihahnya benar tuma'ninah nanya dapat tidak apa-apa kalau sampai merusak rukun-rukun sholatnya makanya itu gak boleh karena gak sah soalnya iya iya soalnya agak susah sih kalau sumpah itu aku gini ini sholat cepet banget ini mah sholat saya dirumah kalau kalau gini kok cepet itu sholat yang pencitraan gitu jadi kalau di masjid di lama-lamanya kalau di rumah menjempat karena dia sujudnya ke Allah menjempatnya ke mama pencitraan ini kalau lagi roasting oh sama ini juga iya apa terlalu cepet itu karena sholat itu miqrajul mu'min sholat itu pertemuannya kita dengan Allah kalau kita gak melihat Allah kata Allah ketahuinlah Allah melihat kami jadi kalau lagi bertemu dengan Allah yang maha kita cintai kan seharusnya kita lama-lama dinikmati ya kayak kita bertemu dengan kekasih kita yang sangat kita cintai pasti dulu pas iya anda bertemu kekasih aja udah dipager masih cari-cari bahan untuk lama-lamanya kecuali anda kalau ketemu kekasih juga cepet halo sayang cabut ya gak mungkin gak mungkin anda ketemu kekasih di lama-lamanya ini pemudan tersesat nih biasanya kalau sama kekasihnya dia lewat lampu merah yang lampu merahnya lama gitu ya biasanya aduh lampu merah nih di lama-lamanya aduh tersesat nih aduh salah jalan nih iya kok saya tahu gitu itu cerita kecuali kekasih anda aldiherta 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 awas anda episode besok masih nyanyi gitu ya kan yalah kalau begitu sekali lagi kalau bisa traweh ya cari yang 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 normal karena islam itu agama wasatiyah agama yang tengah-tengah jangan terlalu cepet jangan juga terlalu lama terlalu lama karena sholat traweh apalagi sholat sunnah sholat wajib saja gak boleh terlalu lama apalagi sholat sunnah dan jadi kalau dirumah anda memang cepet-cepet semua solusinya adalah anda adalah sholat traweh sendiri ya kan dirumah atau enggak anda belajar senam jadi biar gua bisa keep up bro kalau enggak itu apalagi orang kakek-kakek itu bangun lebaran ya kan yaudah sekali lagi terima kasih buat yang menonton drop pertanyaan kalian disini sampai ketemu di pemuda tersesat dan jangan lupa subscribe subscribe dan share video ini tersesat oh tersesat astavi Allah wassalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih